Sikolog Lita Gading ngaku diancam setelah komentari video joget sanas. Sikolog Lita Gading mengaku mendapat ancaman setelah mengomentari video joget sanas. Dan Nisha Ahmad di tengah panasnya isu perselingkuhan dengan Reddy Janet. Beberapa orang tidak dikenal menghubungi Lita untuk memberitahukan tentang video tersebut. Orang tersebut mengatakan jika itu merupakan video lama yang kembali viral sejalan kasus perselingkuhan sanas. Kalian mau tahu? Nah dari pembahasan yang kemarin nih ada yang DM saya mengenai bahwa videonya sanas itu bukan baru-baru yang dia bikin itu video lama dan sebagainya. Dan sebagian dia menceritakan tentang kronologisnya. Oke terima kasih. Atas DM kamu ya sayang? Kata Lita dikutip dari TikTok. Lita menjelaskan jika dirinya berbicara sesuai dengan apa yang disaksikannya di media sosial. Jadi saya berbicara disini berdasarkan apa yang ada di sosial media. Bagaimana itu bentuk hoax atau bentuk apa yang istilahnya tuh. Akunya dibajak kek atau apa kek. Saya tidak sampai ke sana. Yang beredar menjadi viral beritanya. Sebagai seorang psikolog, Lita berkewajiban memberikan informasi, edukasi, motivasi, bahkan kritikan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan mental. Disitulah saya berkewajiban untuk memberikan tanggapan. Karena di dalam akun saya ini, tagline saya memberikan informasi, edukasi, motivasi, dan kritikan yang hubungan dengan kesehatan mental. Oke? Jadi kalian bisa nerima tentang pendapat saya. Silahkan. Tidak bisa menerima. Skip saja. Oke? Lanjutnya, Lita pun memperingatkan kepada orang-orang yang sering menghubunginya, bahkan mengancam setelah pernyataan itu. Jadi, baik siapapun orang yang menghubungi saya, saya tidak takut dengan kamu yang mengancam saya. Oke? Salam, Lita Gading. Pungkasnya. 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 Pungkasnya.